Pemirsa Kusuma Larang TV yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dadang Rusdiana dalam acara NARPOL, Narasi Politik. Pada tanggal 25 Desember, umat Kristiani merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Sebagai Muslim, saya menghormati apa yang orang Kristen rayakan dan yakini. Sejalan dengan apa yang Quran ajarkan dan saya pahami senyatanya bahwa tak ada paksaan dalam beragama. Menghormati keyakinan beragama orang lain tentu tak harus melibatkan diri secara personal dalam kegiatan tersebut. Saya tak perlu berbahasa-bahasa untuk mengucapkan Selamat Natal. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tak mengucapkan Selamat Natal tak berarti bahwa saya tak bertoleransi. Saling menghargai dan tidak mengganggu secara lisan maupun perbuatan adalah perilaku yang diharuskan dalam beragama. Bahkan dalam hal muamalat, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, kita harus selalu bekerja sama. Tentunya untuk kebaikan bersama. Memang tak mudah membangun kebersamaan dan kebaikan bersama dalam perbedaan keagamaan. Ketika agama dipahami secara sempit dan picik, itu selalu berujung pada produksi kebencian dan saling menindas. Sejarah kelam hubungan antaragama menjadi bukti nyata adanya problem relasi antaragama. Perang salib antara umat Kristiani dengan umat Islam berlangsung 8 babak atau 8 periode. Diawali pada tahun 1095 ketika Paus Urbanus menyuruhkan perang salib untuk membantu kekasiharan Bizantin menghadapi Turki. Itu yang disebut perang salib pertama. Pada perang salib ketiga yang berlangsung pada tahun 188-1192. Dunia Islam mengenal sosok Salahuddin Al-Ayubi. Dan dunia Kristen mengenal Raja Richard I. Memperebutkan Yerusalem, tanah suci yang selalu diperselisihkan. Pada tahun 1270, Raja Louis IX mengerahkan tentara Kristen di Suriah untuk membantu tentara salib yang berakhirnya kekuasaan Kristen di Suriah. Tentunya perang salib mendalam korban yang tidak sedikit di kedua belah pihak. Ketika Israel diproklamasikan tanggal 14 Mei 1948. Satu hari setelah itu meletus peperangan antara negara Israel dengan sejumlah negara Arab. Puluhan ribu orang tewas dalam peperangan tersebut. Sampai sekarang perselisian tersebut tak pernah usai. Bagi Yahudi, tanah Palestine adalah tanah milik mereka. Tanah yang dijanjikan. Tetapi tentu saja perampasan tanah Palestine adalah sebuah kekejaman atau penjajahan. Kalau ditarik ke sejarah masa lalu, maka tiga kelompok besar yang bertikei. Yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen. Bermuara pada leluhur yang sama yaitu Nabi Ibrahim AS. Dari istrinya yang bernama Sarah Ibrahim berputra Ishak. Yang kemudian garis kebawahnya melahirkan Musa dengan Yahudinya. Dan Isa atau Yesus Kristus dengan kelompok besar Kristennya. Dari istrinya yang bernama Hajar, Ibrahim berputrakan Ismail. Garis kebawahnya melahirkan sosok Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi tiga kekuatan besar ini berbuara pada satu leluhur yang sama Ibrahim. Yang ajarannya disebut dalam Al-Quran sebagai Milata Ibrahim. Islam menghormati Yesus Kristus atau Nabi Isa sebagaimana dalam surat Anissa 171. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Mariam itu adalah utusan Allah. Kalimatnya yang ia kirimkan kepada Mariam dan juga roh darinya. Dalam surat Al-Maida ayat 82 disebutkan. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata. Sesungguhnya kami ini orang Nasroni yang demikian itu disebabkan karena diantara mereka terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib. Karena sesungguhnya mereka tidak menyembungkan diri. Untuk menyatukan berbagai perbedaan dengan para ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Kristen. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 64. Wahai ahli kitab, marilah menuju ke titik pertemuan antara kami dan kamu. Yaitu bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya kepada apapun. Jadi daripada kita saling mempertajam perbedaan, menyerang keyakinan satu sama lain, menyebarkan permusuhan, menarik orang-orang tak seagama untuk masuk ke dalam agama kita secara tidak sehat, maka yang paling tepat adalah kita terus mengembangkan kerjasama antar umat beragama agar agama menjadi spirit perubahan ke arah yang lebih baik bagi masa depan bangsa dan negara. Sejatinya tak ada agama yang menyebarkan kebencian dan peperangan. Tetapi nafsu serakah manusialah yang memberi ruang untuk terjadinya kobaran api peperangan dan penindasan. Kalaupun terjadi peperangan, justru agama membuat rambu-rambu agar kalaupun terjadi perang, itu karena pembelaan diri dan pembelaan terhadap keadilan yang telah dirampas. Demikian nasi politik. Terima kasih. Terima kasih.